bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya muhim di channel youtube saya muhim29 kali ini saya ingin mereview sebuah buku yang mengisahkan seorang atau beberapa orang intelektual muslim yang tidak menikah judul bukunya itu memilih jumlah kisah para intelektual muslim yang berkarya sampai akhir hayatnya bisa dilihat penulis si kiai haji hussein muhammad penerbit zora buku disamping ada penulis judul buku dan penerbit dan di bagian belakang itu ada sinopsis dari bukunya kemarin itu kalau gak salah saya beli buku ini seharga 40 ribu kalau gak salah ya nanti saya tentukan di bawah harganya berapa nah sebenarnya buku ini berawal dari status facebook dari kiai haji hussein muhammad yang penulis namun ketika diunggah sebagai status banyak komentar yang menginginkan dijadikan sebuah buku dan akhirnya jadilah buku ini yang berjudul memilih jumlah kisah para intelektual muslim yang berkarya sampai akhir hayat nah di awal buku ini dipaparkan pandangan para ulama dan ahli hadis atau fikih bagaimana pandangan islam terkait menikah apakah wajib atau sunnah makroh mubah atau bahkan bisa menjadi menikah itu haram nah merujuk beberapa masyab antara lain imam safi'i imam hanafi dan hambali ada beberapa pandangan lainnya juga lebih utama mana ibadah atau menikah nah di buku ini dijawab secara mudah dan dan simple yang pertama wajib nah di buku ini menikah itu wajib jika ia mampu dan sanggup menghidupi keluarganya baik istri dan juga anaknya dan ia juga sudah cukup umur dalam hal seksual karena ditakutkan jika tak menikah akan terjurumus dalam perzinahan itu yang menjadi wajib hukumnya menikah kedua haram 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 jika niat buruk kepada mempelai perempuan atau istri juga pasangannya mungkin ia ingin membalas dendam yang dulu baik secara pribadi ataupun dendam keluarga yang telah turun temurun ketiga makroh di makroh ini atau bahasa mudahnya tidak dianjurkan ia atau seseorang ingin menikah dan sangat menginginkan membina mahlikai rumah tangga namun ia tak memiliki biaya untuk menghidupi keluarga baik istri ataupun anaknya yang nanti ketika sudah menikah keempat sunah atau dianjurkan lawan kata dari yang lalu atau makroh sama dengan yang wajib bedanya ia tidak khawatir akan terjerumus kepada perbuatan zina dan tidak ada niatan untuk menyakiti calon istrinya atau pasangannya namun yang terakhir ini atau yang sunah tadi imam syafi'i menganggap dalam pandangannya diganti sunah menjadi ubah atau pilihan ia berpendapat ibadah atau aktif dalam dunia ilmu pengetahuan dan menyebar luasian ilmu pengetahuan itu lebih utama dari menikah nah sama halnya dengan buku yang judulnya memilih jumlo kisah para intelektual muslim yang berkarya sampai akhir hayatnya di buku ini diceritakan banyak kisah para intelektual muslim atau para pemikir muslim yang memilih mengakhiri hidupnya tetap dengan kondisi sendiri atau menjumlu sebagian ulama atau sebagian intelekt muslim ini menolak menikah karena beberapa alasan ada yang menyebarkan ilmu islam lebih penting daripada menikah dan ia tetap menyebarluaskan atau berdakwah dengan ilmu-ilmu islam dan tidak menikah dan kedua ada juga yang menolak menikah karena ia sudah jatuh cinta kepada Tuhannya dan ia tak menginginkan makhluk Allah selain sang penciptanya sendiri ini ia bernama Robiah dan nanti di buku ini juga dijelaskan siapa itu Robiah dan bagaimana kisah hidupnya dan ada juga intelektual muslim yang tak menikah karena terlalu sering dipenjara dan diasingkan baik di negerinya sendiri ataupun di luar negeri karena pemikiran dan pandangannya yang dianggap membahayakan baik negara ataupun agamanya dan yang terakhir ada Laila Majenun kisah cinta yang legenda dari timur tengah kisah cinta yang tak direstui dan akhirnya meninggal dalam keadaan saling mencinta tanpa memiliki ikatan pernikahan nah untuk kisah Laila Majenun teman-teman bisa melihat di review buku saya di video kemarin buku Laila Majenun kisah para intelektual muslim ini di buku ini ada sebanyak 21 intelektual muslim bisa saya bacakan satu persatu dari dari kisah para intelektual nah yang pertama yang sudah saya jelaskan tadi yang pertama Robiah Al-Adawiyah Al-Bashariyah perempuan ikon cinta Tuhan kedua Besher Al-Hafi Al-Haris Al-Marwazi seorang sahid besar ketiga Khotijah binti Sahnun seorang ulama perempuan tunis keempat Ibn Jarir Al-Tobari guru besar para ahli tafsir kelima Jamilah Al-Hamdaniyah seorang perempuan anggun yang mati tragis ini kisahnya bunuh diri Jamilah Al-Hamdaniyah keenam Aisyah bin Ahmad Al-Qurtubiyah perempuan kutubuku ketujuh Abu Al-Ala Al-Ma'ari cendekiawan filsuf dan penyair buta kedelapan ada Karimah Al-Marwaziyah ahli hadis perempuan kesembilan Imam Zakaria teolog Muqtazilah kesepuluh Al-Fid Fikti seorang kolektor dan penulis buku kesebelas Syahid Ahmad Badawi sang wali kutub ke-12 Muhyiddin Al-Nawawi Syekh Al-Islam Al-Sunni ke-13 Takki Al-Din Ibn Taimiyah Syekh Al-Islam Al-Salafi ke-14 Jalaluddin Al-Afghani pemimpin gerakan pan-Islamisme dia ini seorang politisi dan juga pemikir Islam yang ingin memperbarui pandangan-pandangan Islam yang dianggapnya saat itu sebagai sebuah pandangan yang tertinggal dari pandangan-pandangan orang Eropa atau orang Barat ke-15 Nabawiah Musa feminis Mesir ke-16 Badih Al-Zaman Syed Nursi ulama sufi dan politisi ke-17 Abbas Mahmud Al-Aqqad pemikir dan sastrawan otodidak ke-18 Syed Khutub ideolog ikhwan al-Muslim ke-19 Abu Al-Wafa Al-Afghani Al-Hindi ulama peneliti hasanah keilmuan ke-20 Abdul Rahman Badawi filsuf eksistensialis Arab dan ke-21 dan yang terakhir Layla Manjenun atau Layla Khuis Al-Manjenun pecinta abadi yang legendaris nah itu tadi 12 interaktual muslim atau interaktual islam yang mengakhiri hidupnya dengan tetap menjumblo atau menyendiri tanpa memiliki keluarga ataupun anak ada beberapa alasan yang sudah saya papalkan di depan tadi yang menjadi alasan mereka tidak menikah nah mungkin itu saja sedikit review dari buku memilih jomblo kisah para intelektual muslim yang berkarya sampai akhir ayat haria Kiai Haji Hussein Muhammad oh iya tebal bukunya ini 158 halaman ini buku cetakan cetakan kedua november 2015 cukup lama nah mungkin itu saja sedikit review dari saya jika menurut teman-teman bermanfaat bisa like komen share dan subscribe terima kasih sudah menyaksikan video di channel youtube saya nantikan video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati